lebih baik kita kasih pelajaran Malaysia dengan ganyang Malaysia kalau kita tidak berani mengganyang Malaysia paling tidak kita putuskan hubungan diplomatik hubungan perdagangan kerugian pasti mereka akan mengeri takut paling tidak kalau kita gertak seperti itu semacam gertakan begitu ya kalau mengenai perang Pak Ramadi jangan-jangan nanti rugi malah kita kalau kita perang sebuah bangsa kalau perlu hancur dalam mempertahankan kedaulatan Bung Karno sendiri mengatakan kami cinta perdamaian tapi kami lebih cinta kemerdekaan jadi untuk mempertahankan kemerdekaan kalau perlu kita habis kalau perlu daripada dijajah kembali daripada dihina sebagai bangsa besar jadi ini pandangan serius apa anda bukan serius saya serius saya tidak emosi saya di komisi satu pun mengatakan hal ini kepada Panglima TNI kepada Menteri Pertahanan Kenapa kita tidak berani melawan Malaysia Oke pesawat terbang mereka banyak kapal mereka banyak tapi saya katakan tentara Malaysia tidak pernah berani perang menghadapi tentara Indonesia mereka gajinya besar perutnya gendut-gendut itu tidak pernah latihan perang nembak mati orang itu tidak pernah inilah hari sekitar yang ikhlas berjuang siap setia berkorban untuk ibu pertinggi sebelum kita berjaya jangan harap kami pulang inilah sumpah pendekar kita menuju medan bakti Andaikannya gendut-gendut-gendut tidak pernah latihan perangnya sementara tentara Indonesia di Papua di Aceh di Ambon itu sangat berpengalaman di dalam perang jadi kalau kita perang dengan mereka persenjataan kita kalah tapi SDM kita pasti menang walaupun alutsista kita tuang kita nanti tentara kita bonek mati dalam perang bukan masalah kontrak mati mereka masuk tentara kapal perang kita diserempet kapal perang Malaysia apa cintakan Panglima TNI nggak berani terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!